Pemirsa, tahukah anda bahwa Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan selalu membangkang dan menentang Nabi Musa alaihissalam pada akhirnya menyadari akan kesalahannya, bahkan meyakini akan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Malaikat Jibril alaihissalam menyumpal mulutnya agar tidak mengucapkan kalimat syahadat. Peristiwa ini terjadi di akhir hayatnya, saat itu Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi lautan yang dipelah dengan tongkat Nabi Musa atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diceritakan Al-Quran dalam surat Yunus. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Yunus 90 Setelah Nabi Musa dan kaumnya selamat hingga tepian laut, Fir'aun dan bala tentaranya tiba di tepi laut, dan melihat laut terbelah dengan jalan terhampar di depannya. Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya menjelaskan, saat itu Fir'aun merasa ngeri untuk melintasi jalur laut yang terbelah itu. Nyalinya pun surut dan berniat hendak kembali bersama pasukannya. Akan tetapi hal ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada jalan untuk menghindari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Musa alaihi salam telah diperkenankan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat Jibril datang sambil menunggang kuda memujuk Fir'aun agar meneruskan perjalanan dengan memasuki laut terbelah itu. Kuda malaikat Jibril bergerak di samping kuda Fir'aun dan memasuki jalan di laut. Maka semua kuda yang ada di belakangnya mengikuti memasuki laut. Fir'aun tak bisa berbuat apa-apa. Maka ia pun memberi semangat pada pasukannya hingga semuanya ikut memasuki laut. Malaikat Mikail menempati posisi paling belakang untuk menggiring dan memastikan seluruh pasukan Fir'aun telah memasuki laut. Tanpa ada satupun yang tertinggal, Allah kemudian memerintahkan laut agar menutup dan menelan mereka. Tanpa ada yang selamat, ombak laut pun mengombang ambing mereka, mencampakkan dan membantingnya menelan Fir'aun. Saat itulah Fir'aun mulai sadar dan mulai meyakini akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebutkan dalam surat Yunus. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Yunus 90 Pada detik-detik kematiannya inilah peristiwa menarik terjadi. Malaikat Jibril mengambil tanah dari laut lalu menyumpalkannya ke mulut Fir'aun. Mengapa Jibril melakukan demikian? Ini adalah kisah yang menjelaskan sejauh mana kebencian Malaikat Jibril kepada Tagut Fir'aun. Maka ketika ada tanda-tanda Fir'aun akan beriman, pada saat dia tenggelam, Malaikat Jibril khawatir, rahmat Allah akan menolongnya. Maka Jibril menyumpal mulutnya dengan tanah, agar tidak mengucapkannya dengan kalimat tawhid. Tirmizi meriwayatkan dalam sunahnya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, Manakala Allah menenggelamkan Fir'aun, dia berkata, Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Jibril berkata, Wahai Muhammad, seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut, Lalu aku suapkan di mulutnya karena aku takut rahmat mendapatinya. Apa yang dilakukan oleh Jibril tidak lain karena kebenciannya yang sangat besar Terhadap Tagut yang tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan ini. Dia memerangi Islam dan memfitnah orang-orang beriman. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita, Apa ruginya Malaikat Jibril kalau Allah memberi rahmat kepada Fir'aun dan mengampuninya? Kekufuran dan kezaliman Fir'aun sudah sampai pada puncaknya. Sampai-sampai Nabi Musa AS yang memang bertugas menyuruh manusia, Termasuk Fir'aun agar beriman pada Allah, Sampai berdoa agar Allah memberikan taubat Fir'aun dan pengikutnya tidak diterima, Dan mengunci mata hatinya, Sampai mereka melihat azab yang pedih. Musa berkata, Ya Tuhan kami, Sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, Perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, Akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, Minasakanlah harta benda mereka, Dan kunci matilah hati mereka, Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Quran Surat Yunus 88 Pada kasus Fir'aun ini, Bukankah ketika dia tenggelam dan mulai menyadari akan kebenaran Allah SWT itu terjadi, Di saat-saat Sakaratul Maut, Sementara Sakaratul Maut merupakan batas ditutupnya pintu taubat. Artinya, Jikapun Fir'aun mengucapkan syahadat, Tetap saja taubatnya tidak diterima, Karena saat itu pintu taubat telah ditutup. Lalu mengapa Malaikat Jibril harus menutup mulut Fir'aun dengan tanah? Malaikat Jibril melakukan apa yang dia kira tanpa menoleh kepada ilmu Allah SWT, Wallahu'alam. Sampai-sampai Malaikat Jibril khawatir, Jika kalimat itu diucapkan Fir'aun, Allah akan merahmati Fir'aun. Apalagi jika kalimat ini kita ucapkan dalam keadaan sehat wal-afiat, Dari mulut-mulut kita orang mukmin, Tentu pahalanya sangatlah besar. Malaikat Jibril akan beriman pada saat dia tenggelam, Malaikat Jibril khawatir, Rahmat Allah akan menolongnya. Maka Jibril menyumpal mulutnya dengan tanah, Agar tidak mengucapkannya dengan kalimat tauhid. Tirmizi meriwayatkan dalam sunahnya dari Ibnu Abbas, Bahwa Nabi SAW bersabda, Manakala Allah menenggelamkan Fir'aun, Dia berkata, Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan, Melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Jibril berkata, Wahai Muhammad, Seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut, Lalu aku suapkan di mulutnya, Karena aku takut rahmat mendapatinya. Apa yang dilakukan oleh Jibril tidak lain, Karena kebenciannya yang sangat besar, Terhadap tagut yang tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan ini. Dia memerani Islam dan memfitnah orang-orang beriman. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita, Apa ruginya Malaikat Jibril, Kalau Allah memberi rahmat kepada Fir'aun dan mengampuninya? Kekufuran dan kezaliman Fir'aun sudah sampai pada puncaknya. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam yang memang bertugas menyuruh manusia, Termasuk Fir'aun agar beriman pada Allah, Sampai berdoa, Agar Allah memberikan taubat Fir'aun dan pengikutnya tidak diterima, Dan mengunci mata hatinya, Sampai mereka melihat azab yang pedih. Musa berkata, Ya Tuhan kami, Sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, Perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, Akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, Binasakanlah harta benda mereka, Dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Quran Surat Yunus 88 Pada kasus Fir'aun ini, Bukankah ketika dia tenggelam dan mulai menyadari akan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala itu terjadi, Di saat-saat Sakaratul Maut? Sementara Sakaratul Maut merupakan batas ditutupnya pintu taubat. Artinya, jikapun Fir'aun mengucapkan syahadat, Tetap saja taubatnya tidak diterima, Karena saat itu pintu taubat telah ditutup. Lalu mengapa Malaikat Jibril harus menutup mulut Fir'aun dengan tanah? Malaikat Jibril melakukan apa yang dia kira tanpa menoleh kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Sampai-sampai Malaikat Jibril khawatir, Jika kalimat itu diucapkan Fir'aun, Allah akan merahmati Fir'aun. Apalagi jika kalimat ini kita ucapkan, Dalam keadaan sehat walafiat, Dari mulut-mulut kita orang mukmin, Tentu pahalanya sangatlah besar. Tentu pahalanya sangatlah besar. Terima kasih.